Sejumlah daerah di Kabupaten Tasik Malaya telah mengalami kesulitan air bersih dan polusi udara yang cukup parah. Kekeringan terjadi lantaran banyak kayu di hutan yang ditebang tanpa ada reboisasi, yang berakibat tidak ada penampungan air di hutan. Hal tersebut seperti disampaikan aktivis lingkungan di Tasik Malaya. Sejumlah daerah di Kabupaten Tasik Malaya telah mengalami kesulitan air bersih dan polusi udara yang cukup parah. Kekeringan dan polusi ini diakibatkan hampir sebulan di Kabupaten Tasik Malaya tidak ada hujan. Aktivis lingkungan, Irdas mengatakan, semua ini merupakan ulah dari manusia itu sendiri. Kekeringan terjadi lantaran banyak kayu di hutan yang ditebang tanpa ada reboisasi, yang berakibat tidak ada penampungan air di hutan. Dirinya menambahkan, terkait polusi udara, semua orang diajak untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan memilih menggunakan kendaraan umum agar zat emisi yang dihasilkan bisa berkurang. Ya ini ancaman ya, ini ancaman untuk kita semua. Ini harus ada solusi dan harus ada aksi. Karena kan tidak sekonyong-konyong ada masalah ini. Kekeringan ini memang dampak alam yang luar biasa ini. Dampak pemanasan global pun ulah semua orang yang ada di dunia ini. Ternyata, mari kita berbenah. Kalau hari ini polusi menjadi nomor satu, masalah urgensi, maka akar masalahnya adalah sampah yang dibakar, gas emisi yang tidak terkontrol. Ini jadi rumit sebetulnya kan. Pengurangan kendaraan dan segala macam ini jadi soal yang prioritas. Termasuk juga kekeringan. Sebelumnya, beberapa daerah di Kabupaten Tasikmalaya sudah kesulitan mendapatkan air bersih akibat tidak ada hujan. Harapannya hal tersebut jadi perhatian bersama untuk menjaga lingkungan. Karena jika kita menjaga alam, alam pun akan menjaga kita. Fajar Rivaldi, Radar TV melaporkan. Bawar Rivaldi, Radar TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.